Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, mizan akhirat adalah sesuatu yang goib. Sehingga, semasih di dunia ini kita hanya bisa mengetahui bentuk dan rupanya melalui Al-Quran dan Hadith. Di antara kriterianya, mizan ini mempunyai dua daun timbangan. Yang satu untuk meletakkan amal-amal kebaikan dan yang satu lagi untuk meletakkan amal-amal keburukan. Tiga, apabila amal kebaikan seseorang lebih berat dari amal keburukan, maka itulah orang yang beruntung dan ia akan berada pada kehidupan yang membahagiakan yaitu surga. Empat, sebaliknya, manakala amal keburukannya lebih berat, maka itulah orang yang merugi dan ia akan masuk neraka. Kecuali jika ia seorang muslim yang mendapatkan syafaat. Lima, di antara amal-amal ringan yang memperberat timbangan amal kebaikan seseorang, yaitu akhlak yang baik. Berdikir dengan sebutan Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim, Alhamdulillah. Kemudian mewakafkan kendaraan untuk jihad.